Intro Halo sahabat Genzi, apa kabar? Taukah kalian bahwa korupsi bisa merusak masa depan bangsa? Jadi apakah kalian tahu pengertian dari korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan diri sendiri. Contoh sederhananya, menerima suap, menggalapkan dana, memanipulasi data. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Ada pun bentuk-bentuk korupsi yaitu yang pertama ada penyuapan. Penyuapan yaitu memberi atau menerima uang atau barang untuk keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu penyuapan, yaitu menyalahgunakan uang atau dana yang telah dipercayakan. Yang ketiga ada nepotisme, yaitu memberikan, memprioritaskan keluarga atau serabat tanpa memberikan kompetensi. Contoh empat ada grafis kasih, yaitu pemberian hadiah yang melanggar akuran, misalnya dari retan bisnis. Korupsi bukan hanya soal uang atau angka, tetapi tentang bagaimana kita semua dirugikan. Korupsi berdampak dalam berbagai bidang. Yang pertama yakni dampak ekonomi. Uang yang seharusnya menjadi untuk pembangunan malah masuk kantong pribadi. Contohnya seperti proyek pembangunan jalan yang cepat rusak. Selanjutnya dampak sosial. Korupsi membuat kepercayaan masyarakat hilang karena kurangnya transparansi dari pemerintah. Contohnya sekolah yang anggarannya tidak transparan. Selanjutnya dampak hukum. Keadilan bisa dibeli dengan suap. Dan yang terakhir dampak pembangunan. Dimana fasilitas publik seperti rumah sakit dapat menjadi buruk karena anggarannya diselawengkan. Korupsi itu seperti rayak, merusak perlahan sampai semuanya runtuh. Oleh karena itu, mari kita bersama memberantas korupsi. Jadi teman-teman, apakah kalian tahu contoh kasus korupsi yang ada di sekitar kita? Di sekitar kita seringkali terjadi bentuk-bentuk korupsi. Seperti kumuli, menggelapan dana mahasiswa, dan manipulasi data. Siapa yang tidak ingin hidup di dunia yang adil dan jujur? Korupsi memang menjadi salah satu hambatan dalam kita semua. Namun, ada beberapa peran penting untuk mencegah korupsi. Yang pertama itu adalah kejujuran. Bertindak teguh dan memegang tinggi nilai moral. Yang kedua adalah transparansi. Menghindari informasi dan tindakan yang mencurigakan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Berani melaporkan tindakan korupsi yang mencurigakan. Itulah tadi beberapa peran individu untuk mencurigakan korupsi. Selanjutnya adalah langkah-langkah praktis untuk menghindari korupsi. Hindari menerima atau memberikan kreatifasi. Ikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Berani menyatakan tidak terhadap penguangan. Mengajak masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi saluran pelaporan. Misalnya, lapor atau kapal. Intinya, partisipasi publik dalam pengawasan. Baik dari sini, dapat mengambil kesan moral. Bahwa, tindakan korupsi merupakan tindakan yang menurunkan semua pihak. Maka dari itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memulai perubahan, terutama dari diri sendiri. Terima kasih.